Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer Dibandingkan menonton sinetron yang ceritanya bertele-tele kebanyakan pemirsa kini memilih menonton FTV yang ceritanya ringkas dan selesai Apalagi pilihan tayangan FTV yang berlangsung sepanjang hari 6-7 kali Tapi kalau kamu perhatikan, ada sejumlah aktris dan aktor yang kerap banget berakting di FTV Sampai-sampai dijulukin Raja dan Ratu FTV Nah, video kali ini kamu tonton aja ya 10 aktris FTV terpopuler saat ini Versi Hiburan Populer Tapi sebelum lanjut, pastikan kamu telah menekan subscribe dan lonceng notifikasi channel ini Untuk update info hiburan lainnya Naomi Saskia Kalau sekarang gini sih, Naomi Saskia jadi lebih populer berkat hubungan spesialnya dengan salah satu komedian terkaya tanah air Anti Sutisna alias Akang Sule Dilansir dari Liputan 6, namun begitu kipra aktris belas teran Jerman-Bali ini di dunia per-FTV-an dan sinetron juga cukup sukses Ia pun sering warawiri dalam sejumlah FTV Aktris yang nyari seumuran dengan Rizky Fabian anak Sule tersebut Diinfokan Wikipedia sudah bermain di puluhan judul FTV 5 judul sinetron termasuk sinetron debutnya yang diam-diam suka di tahun 2013 Naomi juga telah bermain dalam 2 judul film yaitu Guardian dan Miss Call Gadis kelahiran Rembang tahun 1997 ini bisa dibilang sebagai aktris multi-talenta Dia model, aktris, punya suara keren dan bisa memainkan piano dan gitar Aksinya bermusik sering diunggahnya ke dalam channel YouTube Ditulis dari Brillo.net, Chrissy mengawali karirnya sebagai model di tahun 2010 Chrissy Vanessa juga sudah memintangi banyak FTV dan turut serta di dalam kesuksesan sinetron 3 Semprul, mengejar surga bersama Andika Pratama, Garing Martin, dan Narji Sementara itu, Wikipedia menyebutkan dia telah bermain lebih dari 20 FTV Dan sekurangnya 7 sinetron serta 3 judul film Akteris kelahiran 1996 ini memang sejak awal debut acting di SCTV lewat serial High School Love Story Namun jauh sebelum itu diinfokan Wikipedia yang sudah menggeluti dunia hiburan sebagai model dan bintang iklan sejak kecil Aktris berdarah Minang dan Palembang yang masa SMA-nya dihabiskan di kota Jambi ini Hingga saat ini sudah membintangi sekitar 40-an judul FTV Nah, siapa nih yang suka dengan acting-nya Debbie? Rina Diana Siapa sih yang gak kenal dengan artis cantik belasteran Pakistan Manado ini? Dilansir dari situs mata-mata, Rina yang seorang muhalaf pada tahun 2011 ini Mulai terjun ke dunia hiburan sejak tahun 2010 Dan debut bermain film pada tahun 2011 lewat perempuan-perempuan liar Dan mulai dikenal luas saat bermain dalam sinetron Emma Ijah pengen ke Mekah Artis yang kini memutuskan berhijab tersebut pasti sering kalian lihat warawiri di layar TV Meskipun versi tayang ulang ya guys Dicatat Wikipedia, garis kelahiran 1992 ini telah bermain di sekitar 40-an judul FTV Semoga hijabnya istiqomah ya Rahul Nesia Sebelum menjadi salah satu ratu FTV dilansir Brilio.net Rahul dikenal pertama kali saat menjadi presenter koki-koki cilik di musim 2009-2010 Gadis perusahaan 20 tahun ini juga akrab di mata kalian lewat sinetron tendangan si Madun season 3 Dicatat wiki, gadis bermata tajam yang pas banget jika memerankan cowok tomboy ini Sudah memintangin lebih dari 40 judul FTV 6 sinetron dan 2 film Nah apakah Rahul tipe ideal kamu? Sahila Hisham Sahila Hisham adalah aktris yang memiliki darah Arab dan Pakistan Di sitir Wikipedia, ia lahir di Bogor pada tanggal 20 April 1992 Aktris yang dikabarkan dekat dengan Vicky Prasetyo ini memulai karir entertainernya saat menjadi finalis gadis sampul 2007 Dan mulai dikenal lewat aktingnya dalam sinetron pesantren rock and roll Nah jika kamu sering memantengin layar kaca SCTV, pasti kamu sering banget melihat aktingnya sepanjang hari Sejak memulai karir FTV-nya, ia telah memintangi 50-an judul FTV, 3 film, dan 7 sinetron seri Larasati Nugroho Larasati Nugroho memulai karir di dunia hiburan saat bermain dalam sinetron Superboy pada tahun 2010 Laras, panggil anak kerapnya, kemudian bermain kembali dalam sinetron nilai kehidupan di tahun 2011 Dilansir IDN Times Setahun kemudian, ia memulai debut di layar FTV Laras yang kerap berbusana streetwear dan tomboy ini sudah berperan pada sekitar 60 judul FTV Sementara untuk sinetron sejauh yang tercatat Wikipedia, darah kelahiran 1997 tersebut sudah bermain dalam 7 sinetron Termasuk sinetron ganteng-ganteng serigala dan 5 judul film Adinda Azani Akrus cantik dan imut ini bisa dibilang sebagai ratunya FTV Dilansir dari laman Pobela, gadis kelahiran Bogor tahun 1995 ini memulai karirnya sebagai juara ketiga gadis sampul saat ia masih berusia 17 tahun Tapi jauh sebelum itu kekasih Aditya Al-Katiri tersebut sudah pernah debut dalam sinetron Inayah pada tahun 2009 Ia makin terkenal saat bermain dalam sinetron Roman Picisan bersama Arbani Yazis Yang dilanjutkan dalam film Rompis The Movie Sementara diinfokan Wikipedia, Doi sudah memintangi hampir 70-an FTV Untuk sinetron telah bermain di 12 judul Lalu siapa nih yang merindukan FTV terbaru Adinda? Masayu Kelara Kalau gak kenal dengan Masayu Kelara artinya kamu bukan pecinta FTV Soalnya dia bisa jadi salah satu pewaris mahkota Ratu FTV saat ini Disarikan dari situs pantau.com Artis kelahiran 1995 yang bercita-cita jadi dokter kandungan ini Katanya sih gak jutek seperti di FTV saat berperan antagonis Tapi malah mengaku bawel dan ceria Ah, masa sih? Nah, sementara dari Wikipedia disebutkan Dia yang sudah berkarir sejak SD ini hingga 2019 Sudah memintangi lebih dari 90 judul FTV Termasuk FTV-nya beberapa waktu lalu yang berjudul From Pesilat Jadi Berawat Wah, ini kerjaan apa doyan ya? Dinda Kirana Ingat FTV, ingat Dinda Kirana pastinya Garis kelahiran Tasik Malaya 30 April 1995 ini Sudah mulai berkarir saat masih berusia 6 tahun Selanjutnya ia dikenal luas saat bermain sinetron ke Pompong Yang sudah membintangi puluhan sinetron Dua tahun lalu mulai merambah dunia film Dan menurut catatan Wikipedia Karirnya di FTV bahkan sudah dimulai sejak tahun 2007 silam Dan hingga kini sudah memintangi sekitar 120-an judul FTV Wah, pantes nih jadi ratunya FTV Nah guys, itu dia 10 aktris FTV terpopuler saat ini Versi channel hiburan populer Kalau menurut kalian sendiri siapa sih yang pantas menggunakan Makota Ratu FTV? Atau kamu punya aktris FTV lain yang belum kami sebutkan? Tulis di kolom komentar ya Oke, sampai disini dulu Info kali ini jangan lupa untuk klik like dan share video ini kalau kamu suka Bye-bye Sub indo by broth3rmax